Kalau kamu tidak tinggalkan itu agama kamu Maka ibu akan berdiri di luar rumah Mau panas, mau hujan, mau terik, mau dingin Pokoknya ibu tidak akan masuk ke dalam rumah Dan ibu tidak akan makan dan minum sama sekali Sampai kamu keluar dari Islam Jadi kira-kira seperti itu Tapi akhirnya si Mus'ab bin Umair ini tidak goyah Tidak goyah dengan keyakinannya sendiri Walaupun ibunya sendiri Walaupun ini adalah ibunya sendiri Tapi Mus'ab bin Umair sangat yakin terhadap agama Islam Nah inilah bedanya pemuda zaman dulu Dengan pemuda zaman sekarang Bapak ibu ya Kita lihatlah pemuda zaman sekarang Apa yang terjadi pada pemuda saat ini ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magna rezeki Satu sama terhubung Titipkanlah kepadamu Satu ayatmu Yang bisa membuat aku Mengetahui rahasia Di balik peristiwa ini Dan mendapatkan solusi Hanya darimu Al-Fatihah Al-Fatihah Dan ternyata delay-nya 3 menit lumayan Oke Bapak ibu Alhamdulillah Kita akan Kita berjumpa di episode pertama Dalam sebuah program saya Program Kisah dan Hikmah Jadi di Kisah dan Hikmah ini Kita akan mempelajari sebuah Perjalanan hidup seseorang Entah itu para sahabat Entah itu manusia biasa Atau siapapun itu Yang kira-kira kisahnya adalah inspiratif Kita angkat Kemudian Kita akan mempelajari Hikmah Di balik kisah tersebut Maka Selamat datang di Kisah dan Hikmah Episode pertama Jadi dalam Episode pertama Eh Kok Safari Sebentar Microsoft PowerPoint Ya Bentar Oke ya Maklum Bapak ibu Soalnya ini Apa Perform pertama saya Diluar dari kajian Episode pertama Diluar kajian Jadi Saya Persiapannya Agak cukup berbeda Ya Sudah bagus ya suaranya Alhamdulillah Sekarang sudah masuk 44 orang ya 44 orang yang insya Allah Kita siap belajar Nah Bapak ibu ya Kita sekarang akan belajar Kita akan belajar Tentang Ini ya Kita akan belajar tentang Ini di episode pertama Kisah pemuda kaya raya Yang meninggalkan dunia Menjadi syuhada Ya Siapakah dia Ayo siapa Ada yang tahu gak Kira-kira ya Kisah seorang pemuda kaya raya Yang meninggalkan dunia Demi menjadi syuhada Ya Nah Kisah ini adalah Kisah Mus'ab bin Umair Ya Kita Kisah Mus'ab bin Umair Anak saya Anak saya Bapak ibu Lagi dimakan Eh dimakan Lagi makan Dan ya Ada suara back soundnya Jadinya Suara bagus ya Alhamdulillah Oke Baik Bapak ibu ya Sekarang kita akan Mengangkat sebuah kisah Dari Mus'ab bin Umair Siapa Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair adalah Salah seorang Sahabat utamanya Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dan kisahnya Sangat saya suka Ya Kisahnya sangat saya suka Dan ini adalah Menjadi inspirasi saya Ya Salah satu seorang sahabat Yang menjadi inspirasi saya Seorang pemuda Yang kemudian Mau berjuang Di jalan Allah Ya Seorang pemuda yang mau Berjuang di jalan Allah Meninggalkan kesenangannya Dan rela mati Demi agama Islam Ya maka Karena saya sangat suka sekali Apa Karena saya sangat suka sekali Dengan kisah Mus'ab bin Umair ini Maka saya Tertarik untuk mengangkat Kisahnya di episode pertama ya Nanti episode-episode Episode-episode selanjutnya Adalah tentang kisah Para sahabat yang lain Pak Fikri Kenapa gak mulai dari Nabi Kalau dimulai dari Nabi Nabi ada 25 Bapak Ibu Dari Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Ketika saya mengangkat Sebuah Kisah Nabi Maka Otomatis saya harus Mengangkat kisah Semua Nabi Dari Nabi pertama Sampai Nabi ke 25 Kemudian Kisah Khulafaroshidin Yang ada 4 Kemudian ada Kisah sahabat Nabi Yang sangat begitu banyak Jadi Mungkin kita baru Masuk ke kisah sahabat Baru kita masuk Mengangkat kisah sahabat itu Di pertemuan Ke 30 25 Nabi 4 Khulafaroshidin 4 penerus Nabi Jadi 29 pertemuan Maka pertemuan ke 30 Baru mengangkat sebuah kisah Seorang Sahabat Nabi Maka Kalau untuk Nabi pertama Sampai terakhir Nabi Muhammad Kemudian Abu Bakar Umar Usman Ali Kayaknya anda sudah Tahu lah ya Anda sudah banyak Kali mendengar kisahnya Jadi Kita Masuk ke Kisah seorang sahabat Yang mungkin anda Jarang mendengarnya Yang mungkin anda Jarang mendengarnya Nama-namanya mungkin Agak asing gitu ya Tapi Kisahnya sangat menarik Untuk kita angkat Kemudian nanti Beberapa episode Beberapa episode selanjutnya Saya akan membuat format Dengan interview Bukan interview sih Apa? Collab Collab Apa ya? Bahasanya tuh Kayak ada bintang tamu Gitu ya Jadi Di pertemuan selanjutnya Di episode-episode selanjutnya Itu akan Beberapa kali episode Nanti akan ada bintang tamu Yang mendampingi saya Yang mengangkat kisahnya dia Ya Mengangkat kisahnya mereka Yang kemudian bisa diambil hikmahnya Jadi Ya formatnya adalah Kisah dan hikmah Sesuai dengan namanya Kisah dan hikmah Jadi Menceritakan sebuah kisah Kemudian hikmahnya Untuk kita pelajari Ya Untuk kita pelajari Dan kita praktekkan Sesuai dengan formula Yang ada di dalam kisah tersebut Ya Mungkin nanti akan ada kisah Keajaiban Mungkin nanti ada kisah inspirasi Yang kemudian Itu bisa kita terapkan Dalam kehidupan kita Nah Pada malam hari ini Kita akan mengangkat kisah tentang Mus'ab bin Umair Siapa itu Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair adalah Sahabat utamanya Nabi Ya salah satu sahabat utamanya Nabi Seorang pemuda yang sangat cerdas Seorang pemuda yang sangat Luar biasa Yang kemudian menjadi Salah satu kunci kesuksesan Ya Kunci pertama Kesuksesan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk hijrah ke Madinah Dan menjadikan Madinah Menjadi basis utamanya Apa? Menjadi basis utamanya Da'wahnya Nabi Ya Nah Kita bahas dulu tentang Kelahiran dan Masa pertumbuhannya Ya Jadi Mus'ab bin Umair itu Dilahirkan pada masa Jahiliyah 14 tahun Setelah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi sekitar Tahun 585 Hijriyah Sedangkan Nabi itu Ya lahirnya di tahun 571 Hijriyah Ya Jadi 14 tahun Berbeda usianya Dari Antara Mus'ab bin Umair Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Mus'ab bin Umair ini adalah Seorang keturunan Quraish Kemudian Ya dia pemuda yang paling tampan Paling tampan Bapak Ibu ya Paling tampan Paling kaya Dan paling harum Di Mekah Jadi Sekota Mekah Bapak Ibu ya Dia yang paling tampan Oh coba bayangin Kalau saya Saya adalah pemuda Paling tampan Di kota Makassar Gimana tuh ya Pemuda paling tampan Di Makassar Atau pemuda paling tampan Di Lampung Atau pemuda paling tampan Di Tarakan Pemuda paling tampan Di Bandung gitu Waduh gimana Luar biasanya itu Bapak Ibu ya Ini Mus'ab bin Umair Itu pemuda paling tampan Kemudian paling kaya Dan harum Di kota Mekah Jadi Ketika Mus'ab bin Umair Jalan Di sebuah Di sebuah jalan ya Itu harumnya Bapak Ibu Itu harum semerbak Satu jalan itu Dan Harumnya itu bertahan Sampai beberapa menit Yang Ketika Ada orang yang berjalan Di sebuah jalan Kemudian mencium Harum yang sangat khas Yang harum Sangat harum sekali Kemudian Mereka pasti sudah Bisa langsung menjawab Mus'ab bin Umair Baru saja Melewati jalan ini Saking segitu harumnya Saking segitu harumnya Tapi Tentu saja Paling harum adalah Nabi Muhammad Bapak Ibu ya Paling harum adalah Nabi Muhammad Jadi Kalau Nabi Muhammad itu Harumnya itu kayak Seribu bunga Badannya itu kayak Seribu bunga Tapi kalau misalnya Mus'ab bin Umair ini Ya Mungkin satu-duanya lah Dengan Rasulullah Jadi Dengan Beliau adalah Seorang pemuda yang Paling tampan Eh maaf Komennya kepencet Bentar Saya matiin dulu ya Jadi Pemuda yang paling tampan Kaya dan harum Di kota Mekah Dan hidupnya penuh Dengan kenikmatan Karena memang Keturunan Keturunan yang sangat Kaya Bapak Ibu ya Jadi Mus'ab bin Umair ini Orang tuanya sangat kaya Kemudian hidupnya Tidak pernah Hidupnya itu Tidak pernah merasakan Kesempitan hidup Dan kekurangan nikmat Semuanya adalah nikmat Bagi Mus'ab bin Umair Eh Masih gak ada suaranya kah Masih gak ada suaranya kah Pemuda yang paling tampan Kaya dan harum Udah dong Udah ya Udah ya Udah ada suaranya ya Jadi tidak pernah Merasakan kesempitan hidup Dan kekurangan nikmat Jadi Mus'ab bin Umair itu Saking nikmatnya Bapak Ibu ya Saking nikmatnya itu Hidup ya Jadi diceritakan Dikisahkan bahwa Ketika Mus'ab bin Umair Sebelum tidur Itu makanan ada Di sampingnya Sebelum tidur Kemudian ketika bangun lagi Itu Makanannya sudah ada Di sampingnya Sudah disediakan Sendalnya yang paling mahal Bajunya yang paling bagus Kemudian Parfumnya yang Paling wangi Jadi Hidupnya itu Bergelimang harta Hidupnya bergelimang harta Itu Kelahiran dan masa pertumbuhannya Sampai Rasulullah S.A.W. Bersabda Dalam sebuah hadis Aku tidak pernah melihat Seorang pun Di Mekah Yang lebih rapi rambutnya Paling bagus Pakainya Dan paling banyak Diberi kenikmatan Selain dari Mus'ab bin Umair Jadi Mus'ab bin Umair ini Seperti yang Rasulullah katakan disini Pokoknya Paling wah Di kota Mekah Pemuda yang paling wah Jadi Dulu Seorang gadis Gadis di Mekah Terpesona melihat Mus'ab bin Umair ini Paling tampan Bajunya paling bagus Paling harum Tapi Bapak Ibu Semua hal itu Semua hal itu Itu berubah Semua kenikmatan itu Itu berubah Ketika Mus'ab bin Umair Mengenal Islam Jadi saat itu Mus'ab bin Umair Akhirnya menyambut Hidayah Islam Jadi sebelum berislam Sebelum berislam Mus'ab bin Umair ini Seorang penyembah berhala Pecandu khamer Pecandu minum-minuman keras Penggemar pesta Nyanyi-nyanyian Waduh komplit Bapak Ibu ya Jadi sebelum berislam itu Penyembah berhala Pecandu khamer Penggemar pesta Dan nyanyi-nyanyian Jadi suka party gitu lah Kalau misalnya orang Ibaratnya zaman sekarang itu Suka di klub malam lah gitu ya Kemudian gak tau Tuhan Gak tau Allah Kemudian suka minum-minum Keras Tipikal zaman Jahiliahnya orang-orang sekarang lah gitu ya Jadi orang-orang jahiliah Di zaman dulu itu gimana sih Ya lihat aja kalau sekarang Pergi ke klub malam Gitu kan Ya kira-kira samalah kayak gitu ya Pergi ke klub malam Pergi ke tempat hiburan malam Ya orang jahiliah Zaman dulu Ya kira-kira sama dengan seperti sekarang Kayak gitu ya Nah dulu Mus'ab bin Umair Sebelum berislam Menjalani kisah hidup yang seperti itu Seorang penyembah berhala Pecandu khamer Penggemar pesta Dan nyanyi-nyanyin Dan semuanya itu berubah ketika Bertemu dengan Islam Jadi saat itu Bapak Ibu ya Rasulullah itu Dulu itu waktu di Mekah Jadi kan ada dua periode Da'wahnya Nabi ya Ada dua periode da'wahnya Nabi Yang pertama periode di Mekah Yang kedua periode di Madinah Yang di Mekah itu Dulu sembunyi-sembunyi Karena ya Islam belum terlalu besar Islam belum terlalu dikenal luas Sehingga Cara menyebarkannya pun sembunyi-sembunyi Nah dulu ya Sembunyi-sembunyinya Di Sembunyi-sembunyinya gimana ya Kira-kira kalau misalkan Rasulullah itu berdakwah Dengan 10 Nabi Eh 10 sahabat gitu ya Nabi dengan 10 sahabat Kemudian Di sebuah rumah Namanya rumahnya ini Ya ini ya Rumahnya adalah Arkom bin Abil Arkom Ya jadi saat itu Da'wahnya sembunyi-sembunyi Jadi siapa yang mau ikut da'wahnya Nabi Masuk rumahnya Arkom bin Abil Arkom Nah saat itu Mus'ab bin Umair Mendengar kabar bahwa Di rumahnya Arkom bin Abil Arkom Itu terdapat sebuah perkumpulan Yang kemudian Mengkaji nilai-nilai Islam Kemudian akhirnya Mus'ab bin Umair Mendatangi Rasulullah Mendatangi Rasulullah Di rumah Arkom bin Abil Arkom Kemudian belajar Kemudian ya Masuk Islam dengan sembunyi-sembunyi Tanpa diketahui sama keluarganya Jadi keluarganya nggak tahu Bapak Ibu Cuma Mus'ab bin Umair saja Yang masuk ke dalam Islam Jadi hidupnya masih seperti semula Tapi sholatnya sembunyi-sembunyi Ibadahnya sembunyi-sembunyi Dan lain-lain Sehingga tidak diketahui oleh keluarganya Dan Mus'ab bin Umair ini menjadi sahabat Yang paling dalam ilmunya Jadi tidak ada yang Saking pembelajarnya Mus'ab bin Umair Jadi Mus'ab bin Umair ini selalu Selalu Belajar dimanapun Rasulullah Ada gitu ya Jadi selalu Belajar kepada Rasulullah Sehingga menjadi sahabat yang paling dalam ilmunya Nah Oh maaf Sebentar ini Kalau Yaudah lah Nggak apa-apa Saya tampilkan dulu deh Eh jangan dulu deh Sebentar Bapak Ibu ya Ini Sebentar Sebentar Biar Enak gitu ya Jadi saya nggak tampilkan dulu yang hadisnya Sebentar Saya bikin dulu Ininya Menjadi Oke Ya Oke Nah Ya Menjual dunia untuk membeli akhirat Jadi saat itu Mus'ab bin Umair akhirnya akan masuk Islam Ketika masuk Islam Ya dia tinggalkan itu semua Tapi belum ya Belum Belum meninggalkan secara sepenuhnya Karena Saat itu Dia masih belum Membicarakan kepada orang tuanya Tapi Suatu ketika Suatu ketika Uthmani bin Tolhah Itu melaporkan ke ibunya Mus'ab bin Umair Jadi saat itu Mus'ab bin Umair sedang sholat Kemudian Uthmani bin Tolhah Ya ini salah seorang Penduduk di Mekah saat itu Ya penduduk Quraish Pada saat itu Melihat Sang Mus'ab bin Umair sedang sholat Ketika melihat sedang Sedang sholat Uh Udah jadi Muslim nih Udah jadi Islam nih Wah Udah meninggalkan Agama Nenek Moyang Akhirnya Dilaporin lah gitu kan Dilaporin ke ibunya Pas ibunya tahu Bapak ibu ya Pas ibunya tahu Maka ibunya Si Mus'ab bin Umair ini Kecewa gitu Bahwa Si Mus'ab bin Umair ini Telah meninggalkan agama Nenek Moyangnya Ya kemudian Ya Saat itu Saking kecewanya Si ibunya Mus'ab bin Umair Saat itu berkata kepada Si Mus'ab bin Umair Ya ketika Ketika mengetahui bahwa Anaknya itu Telah masuk dalam Islam Jadi saat itu Ibunya Tidak makan Tidak minum Ya Tidak makan Tidak minum Tidak masukkan apapun Kedalam mulutnya Kemudian dia berdiri Tanpa naungan Berdiri di luar Ya Berdiri di luar rumah Tanpa naungan Tanpa berteduh Di siang hari yang terik Dan di malam yang dingin Ya Dan dia Si ibunya ini Tidak akan meninggalkan itu semua Ya Tidak akan meninggalkan itu semua Kecuali Si Mus'ab bin Umair ini Masuk Kembali ke agama Ke agama Nenek Moyang Dan meninggalkan Islam Ya Ya ibaratnya kalau sekarang tuh Ketahuan Apa Ya berdiri Ngambek gitu ya Ibunya ngambek Ibunya ngambek Di luar rumah Ya Ibunya ngambek di luar rumah Kemudian bilang Eh Fikri Awas ya Kalau kamu gak tinggalkan itu Kalau kamu tidak tinggalkan itu agama kamu Maka ibu akan berdiri Di dalam Apa Berdiri di luar rumah Ya Mau panas Mau hujan Mau terik Mau dingin Pokoknya ibu gak akan masuk ke dalam rumah Dan ibu gak akan makan dan minum sama sekali Sampai kamu keluar dari Islam Ya Kira-kira kayak gitu lah ya Tapi akhirnya si Usman Apa Mus'ab bin Umair ini tidak goyah Ya Tidak goyah dengan Keyakinannya sendiri Ya walaupun ibunya sendiri gitu ya Walaupun ini adalah ibunya sendiri Tapi Mus'ab bin Umair sangat yakin terhadap agama Islam Ya Nah inilah bedanya Pemuda Pemuda zaman dulu Dengan pemuda zaman sekarang Bapak ibu ya Ya kita lihatlah pemuda zaman sekarang Apa yang terjadi pada pemuda saat ini Ya Ya Islam Tapi gak yakin dengan agamanya sendiri Ya Islam tapi gak yakin dengan Islamnya sendiri Islam tapi kemudian toleransinya kebablasan Ya itulah yang kita lihat sekarang di Di zaman sekarang ini ya Dengan Dengan berbagai macam isu ya Isu kebenekaan lah Isu toleransi lah Yang kemudian seolah-olah Islam itu menjadi Agama yang paling tidak toleran pada saat ini Padahal gak seperti itu gitu ya Padahal tidak Tidak seperti itu Akhirnya Malah muncul Islamofobia ya Jadi sekarang tuh muncul fenomena baru Namanya Islamofobia Jadi Fobia terhadap Islam ya Sampai banyak sekali yang Fobia terhadap Islam Ya Itu pemuda zaman sekarang Tapi pemuda zaman dulu Seperti Mus'ab bin Umair Tidak goyah Bapak ibu Walaupun ibunya sendiri Berkata seperti itu Aku tidak akan Masuk ke dalam rumah Walaupun panas Walaupun terik Walaupun dingin dalam malam hari Aku tidak akan makan Aku tidak akan minum Sampai kamu keluar dari agama Islam Dan kembali ke agama nenek Moyang kita Tapi itu tidak membuat Goyah si Mus'ab bin Umair Sampai Sampai akhirnya Si saudara-saudaranya Mus'ab bin Umair Ini bilang ke ibunya Udah lah bu Itu Mus'ab bin Umair Masih muda Dia itu Dia itu Tidak terbiasa Hidup dalam kondisi Tidak punya apa-apa Biarin aja Usir aja dulu dia Usir aja dulu dia dari rumah Nanti lihat aja Kalau sudah lapar Pasti kembali ke rumah itu Ya kira-kira Kayak gitu lah ya Percakapan Ya memang seperti itu Jadi saat itu Si kisah Si Saudaranya Mus'ab bin Umair Berkata bahwa Mus'ab bin Umair itu Tidak terbiasa hidup Dalam kondisi kekurangan Maka ketika dia lapar Ketika dia membutuhkan sesuatu Maka pasti dia akan kembali pulang Tapi Mus'ab bin Umair Tidak melakukan hal seperti itu Ya Jadi Mus'ab bin Umair Diasingkan Diusir Kemudian sampai Kemudian Kok ini Mus'ab bin Umair Gak balik-balik gitu kan Lah sudah Hilang kenikmatannya semua gitu ya Kenikmatan yang biasa di alami itu Hilang semua Karena dia masuk Islam Tapi dia gak kembali ke rumah Akhirnya Dipanggil lah gitu kan Dipanggil lah Mus'ab bin Umair itu Masuk dalam rumah gitu kan Kembali ke rumah dan dikurung Kemudian disiksa Ibunya yang dulu Apa Ibunya yang dulu sangat menyayanginya Sekarang berbalik menjadi orang yang tega Untuk menyiksa Si Mus'ab bin Umair Jadi dicambuk Di apa segala macam Sampai kulitnya Yang awalnya kulit Mus'ab bin Umair itu putih bersih Berubah menjadi kulit yang penuh dengan Apa Goresan-goresan luka Ya Penuh dengan goresan-goresan luka Yang kemudian Sudahlah Penuh dengan goresan luka Kemudian Lusuh ya Keriput Keriputnya itu karena Disiksa Siksaan demi siksaan Dialami oleh Mus'ab bin Umair Akhirnya Setelah disiksa Tidak ada habisnya Akhirnya Meninggalkan keluarganya Ya Jadi Menjual dunia Demi Membeli akhirat Ya menjual dunia Untuk membeli akhirat Karena Mus'ab bin Umair ini Sangat yakin bahwa Apa yang Agama Agama yang Yang dianudnya saat ini Adalah agama terbaik Bagi dia Ya Jadi saat itu Mus'ab bin Umair meninggalkan Kesenangan dunia Ya Dan ada hadisnya Ya direwetkan oleh Tirmidhi Suatu hari Ya sampai Ya jadi Kondisinya kan Mus'ab bin Umair itu Meninggalkan semua Kesenangannya Ya Meninggalkan semua Kesenangan dunia Demi agama Islam Jadi Pakainya sudah Pakaian lusuh Ya Tidak ada lagi Wewangian Tidak ada lagi Apa Apa Dandanan yang Begitu rapi Sampai ada hadisnya Hadisnya seperti ini Suatu hari Kami duduk bersama Ini Ali bin Abi Talib Yang merewayatkan Eh bukan Ali bin Abi Talib Yang berkata Yang direwayatkan oleh Tirmidhi Ya Suatu hari Kami duduk bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di masjid Lalu muncullah Mus'ab bin Umair Dengan mengenakan Kain burdah Kain burdah itu Kayak kain yang kasar Bapak ibu ya Kain yang sangat kasar Ya mungkin Mungkin ya mungkin Tuh kayak Kalau sekarang tuh apa ya Kalau bahasanya tuh Kain burdah itu Kain wall Yang bergaris-garis Wall Yang bergaris-garis Mungkin kayak karung goni kali ya Kain Kain goni Saya gak tau Itu Mungkin kayak Kain goni kali ya Pokoknya Kain burdah itu adalah Kain yang wall Kain wall Yang bergaris-garis Kain burdah yang kasar Dan memiliki tambalan Jadi tambalannya Dimana-mana gitu Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Melihatnya Beliau menangis Beliau menangis Teringat akan Kenikmatan Yang ia dapatkan dahulu Sebelum memeluk Islam Dibandingkan dengan Keadanya sekarang Jadi saat ini Mus'ab bin Umair itu Sangat jauh dari Kenikmatan dunia Karena meninggalkan Dunia Dan masuk ke dalam Agama Islam Kemudian Nah terus Apa sih perannya Mus'ab dalam Islam Perannya Mus'ab dalam Islam Jadi Mus'ab bin Umair ini Memiliki ilmu yang Sangat mendalam Dan kecerdasan Dalam bersosialisasi Dia pintar banget Jadi Mus'ab bin Umair ini Pintar banget Dia punya ilmu segudang Sehingga Dia diutus oleh Rasulullah Untuk Masuk ke Madinah Diutus Seorang utusannya Nabi Untuk masuk ke Madinah Jadi saat itu Madinah belum dijamah oleh Islam Nah yang menjamah pertama kali Adalah si Mus'ab bin Umair Datanglah Mus'ab bin Umair Seorang diri Sendirian aja tuh Sendirian datang ke Madinah Ujuk-ujuk Datang ke Madinah Gak tau siapa Tiba-tiba datang aja Untuk apanya Untuk menyebarkan agama Islam Untuk menyebarkan agama Islam Untuk melihat apakah Madinah Bisa menjadi basis Perjuangan Nabi Untuk selanjutnya Ya kan Kalau di Mekah kan Masih diburu gitu kan Di Madinah Ya kayak Orde Baru Zaman dulu lah Ya kayak Orde Baru lah Bapak Ibu Ya dulu di Mekah itu Dulu di Mekah itu Dakwah itu kayak Orde Baru gitu Anda pasti kalau yang udah Hidupnya tahun Lahir tahun 80-an gitu ya Pasti tau lah Bagaimana kondisi 90 ke bawah 90 ke bawah itu ya Tahun 80-70 gitu ya Anda pasti tau bagaimana Islam di zaman Orde Baru Ya dulu Apa Pertemuan-pertemuan itu Ya Apa Semuanya tersembunyi gitu Diburu ya Gak boleh ketahuan Itu kalau misalkan Di sebuah rumah Kemudian di depan Di terasnya banyak sendal Langsung diciduk tuh ya Diciduk Ya ngapain kamu gitu kan Kamu gini nih nih itu Orde Baru Ya kira-kira sama lah Kayak zaman di Mekah dulu ya Jadi periodanya sembunyi-sembunyi Kemudian Untuk melihat Nah Madinah kira-kira bisa gak nih Ya kan Madinah bisa gak untuk Kita masuk ke dalam sana Untuk dakwah secara terang-terangan Diutus lah Mus'ab bin Umair Untuk masuk ke Madinah Kemudian saat itu Mendatangi Sa'ad bin Mu'as Ya Sa'ad bin Mu'as ini adalah Seorang tokoh Madinah Jadi tokoh Madinah yang sangat dikagumi Yang sangat dihormati Yang pokoknya Ya Ibaratnya Kayak Pemukanya Ya Tokoh Madinah nomor satu Ya kayak gubernurnya lah gitu ya Gubernurnya Madinah gitu Datang Dan kemudian Sa'ad bin Mu'as itu Sa'ad itu Melihat Dia gak tau apa yang mau dibawakan gitu ya Dia gak tau Sa'ad bin Mu'as ini gak tau Islam itu seperti apa Sampai Si Mus'ab bin Umair itu datang kepada dia Kemudian Mus'ab bin Umair berkata seperti ini Ya Sa'ad bin Mu'as Maukah kamu berdiam Duduk dan diam Untuk mendengarkan apa yang saya katakan Kalau misalkan engkau ridho Maka dengarkanlah apa yang saya katakan Tapi kalau kamu tidak ridho Maka aku akan pergi Jadi Sikap yang sangat sopan santun itulah Yang membuat Si Sa'ad bin Mu'as ini Sa'ad bin Mu'as ini Kemudian Mau mendengarkan ceritanya Si Mus'ab bin Umair Jadi Coba kalau misalkan Hei Sa'ad bin Mu'as Kamu kafir Kamu jahannam Masuk nislamlah kamu Madinah gak bisa Dulu gak bisa kayak gitu Tapi Ya itulah Da'wahnya si Apa Mus'ab bin Umair Da'wahnya si Mus'ab bin Umair ini Ya da'wah yang santun Kemudian Dengan lemah lembut Dengan bijaksana Sampai Si Sa'ad bin Mu'as ini Mengatakan bahwa Sebelum saya melihat Sebelum saya tahu Apa itu islam Maka islam itu Tercermin dalam Dirinya Mus'ab bin Umair Ya Maka Bapak Ibu ya Hikmahnya adalah Anda itu Sebagai islam Ya anda itu Kalau misalnya anda sudah berislam Maka jadilah seperti Mus'ab bin Umair Bagaimana caranya Islam itu gak Gak usah diomongin Anda udah kelihatan bahwa Anda itu islam Gitu ya Jadi Anda gak perlu ngomong Anda muslim pun Gitu ya Anda gak perlu mengatakan Apa itu islam Anda gak perlu mengatakan Islam itu indah Islam itu toleransi Islam itu Santun Islam itu damai Gak perlu ngomong begitu Itu sudah tercermin Dalam badan anda Dalam tubuh anda Dalam aura yang anda pancarkan Itulah Seorang mus'ab bin Umair Tanpa berkata Kedamaian islam Sudah tercermin Dalam hidup Dalam kepribadiannya Kemudian saat itu Ya Duduklah gitu kan Duduk dalam Bersama si Sa'ad bin Mu'as ini Dengan mus'ab bin Umair Ya Jadi Sa'ad Dan mus'ab Jadi mus'ab itu Kemudian menceritakan Apa kondisi islam Ya Apa yang diajarkan Kemudian si Sa'ad bin Mu'as ini Karena memang sudah tercermin Dalam sikapnya Ya Karena sudah tercermin Sikapnya islam Dalam Kepribadianya Mus'ab bin Umair Maka si Sa'ad bin Mu'as ini Percaya terhadap islam Percaya terhadap Mus'ab bin Umair Percaya terhadap Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan Percaya terhadap Islam yang dibawa Oleh Rasulullah Dan mus'ab bin Umair Saat itu Sa'ad bin Mu'as pun Masuk menjadi islam Kemudian Sa'ad bin Mu'as ini Kembali ke kaumnya Kemudian dikatakan Kepada kaumnya Hai kaumku Apa yang engkau katakan Apa yang engkau Bisa katakan Terhadap saya Apa yang engkau pikirkan Terhadap saya Saya ini adalah orang Yang seperti apa Di mata kalian Kemudian kaumnya berkata Wahai Sa'ad bin Mu'as Engkau adalah tokoh kami Engkau adalah panutan kami Engkau adalah contoh kami Engkau adalah tokoh Yang paling kami hormati Kemudian Si Sa'ad bin Mu'as Berkata seperti ini Demi Allah Haram bagi laki-laki Dan perempuan Berkata Berbincang kepadaku Sebelum Mengucapkan kalimat syahadat Sebelum beriman Kepada islam Kepada Allah dan Rasulnya Masya Allah Sa'ad bin Mu'as Bapak ibu Coba kalau misalkan sekarang Gubernur ngomong kayak gitu Bapak ibu Misalkan gubernur Apa Gubernur Si Gubernur Sulawesi Selatan gitu ya Si apa Prof Nuruddin gitu kan Hai warga Sulawesi Selatan Kamu tahu siapa saya Apa yang kamu Apa yang Apa yang ada dalam pandanganmu Terhadap saya Saya ini orang seperti apa Gitu kan Kemudian Langsung mengatakan ya Haram bagi laki-laki Dan perempuan Untuk berbicara kepada saya Sebelum beriman kepada Allah Dan beriman kepada Rasulnya Atau misalkan Anies Baswedan Misalkan ngomong seperti itu ya Cuma kan sekarang pendekatannya berbeda ya Sekarang pendekatannya berbeda Sekarang pendekatannya ya Nggak usah ngomong seperti itu Tapi Langsung programnya gitu kan Programnya Islam atau tidak gitu kan Programnya mengayomi masyarakat atau tidak Program yang dilakukan sama gubernur itu Apakah betul-betul menceraminkan Ajaran Islam atau tidak Ya seperti itulah kira-kira Tapi dulu ya Saking bagusnya Ya saking bagusnya Sa'ad bin Mu'as Ya bisa menjadi seperti itu Dan Siapa Sosok dibalik kesuksesan Mengislamkan Sa'ad bin Mu'as Yaitu Mus'ab bin Umair Seorang pemuda Ya Seorang pemuda Yang sangat luar biasa Yang memiliki Kemampuan negosiasi yang sangat baik Santun Makayu Ya walaupun mungkin ya Mungkin ya Kita sekarang sudah Anda bukan Bukan lagi pemuda Misalkan sekarang kan pemuda Ibaratnya Milenial gitu ya Ya mungkin Anda bukan lagi Milenial misalkan Anda sudah zamannya Bukan lagi milenial Kayak misalkan Ya zaman Bukan lagi milenial gitu ya Bukan lagi milenium Tapi aluminium Atau besi karat Itu kalau bahasanya Panas Bapak Ibu ya Maka Pelajarannya adalah Cerminkan Islam Cerminkan Islam dalam Kepribadian kita setiap harinya Walaupun kita gak ngomong Kepada orang lain Apa itu Islam Tapi orang di depan kita Merasakan kehadiran Islam Ketika kita hadir Di tengah-tengah mereka Maka jadilah pribadi yang seperti itu Seperti pribadi Mus'ab bin Umair Yang mendatangi Saat bin Mu'as Akhirnya Bapak Ibu Ya akhirnya Mengislamkan Saat bin Mu'as Beserta kaumnya Dan Mengislamkannya Bapak Ibu Itu gak sampai sore Kecuali Uthaymin Ya ada seorang Kaum di sana Ya ada seorang Penduduk di Madinah Namanya Uthaymin Yang tidak bisa diislamkan Tapi Bapak Ibu Itu Mus'ab bin Umair Hanya seorang diri Bisa mengislamkan Satu kota Madinah Hanya dalam waktu yang Sangat-sangat singkat Coba kalau kita sekarang Kayak gitu Bapak Ibu Ya Pergi ke Papua misalnya Pergi ke Singapur Ya Misalkan saya orang Malaysia Gitu kan Utusan Utusan dari Malaysia Untuk pergi ke Singapur Untuk mengislamkan Orang-orang Singapur Misalkan Atau orang-orang Thailand Ya Yang kira-kira masih Minoritas di sana Waduh Ya apa yang saya lakukan Wah Saya masih jauh dari Mus'ab bin Umair Tapi itulah Dahsyatnya Mus'ab bin Umair Kemudian menjadikan Sehingga Menjadikan Madinah Basis terkuat Rasulullah Untuk hijrah Jadi sehingga Ketika saat itu Tidaklah datang Si Nabi Tidaklah datang Nabi dan para sahabatnya Untuk pergi ke Madinah Kecuali Madinah itu siap Untuk menjadi Basis hijrahnya Dan Basis hijrahnya itu Ya Hanya Diusahakan oleh Satu orang pemuda saja Ya makanya cocok lah Ketika Ketika dikatakan Sama Soekarno gitu ya Ketika dikatakan Sama Soekarno Berikan aku 10 pemuda Maka aku akan Mengguncang dunia Ya Berikan aku 10 pemuda Maka aku akan Mengguncang dunia Saking begitu Begitu krusialnya Peran pemuda saat itu Ya Dan juga saat ini Ya Tapi tentu saja Bukan cuma pemuda saja Bapak Ibu Itu Kalau kutipan Soekarno Itu ada lengkapnya Ya Lengkapnya tuh gini Berikan aku 10 pemuda Maka aku akan Mengguncang dunia Berikan aku 1000 orang tua Maka aku akan Cabut Semeru Gunung Semeru Dari akarnya Artinya Sebenarnya perkataan Soekarno itu Ada Kerjasama antara Orang muda Dengan yang tua Tapi artinya Pemuda adalah tonggak Pemuda adalah tonggak Pergerakan Nah Oh maaf Bentar Ini saya tutup dulu Ini belum saya Maklum Bapak Ibu Ini kan baru episode pertama Jadi ya Persiapannya Butuh waktu Jadi masih ada slide-slide Yang belum saya tutup Ya Oke sekarang Udah ada Ya Sekarang kita masuk lagi Di slide Nah Ya Nah sekarang Bagaimana wafatnya Wafatnya Mus'ab bin Umair Jadi saat itu Bapak Ibu Mus'ab bin Umair adalah menjadi Sahabat utamanya Nabi Salah satu sahabat utamanya Nabi Kan banyak sahabatnya Nabi Nah nanti kita akan pelan-pelan Kita akan pelan-pelan Satu tokoh Satu pertemuan Ya kan Satu tokoh Satu pertemuan Tiap malam Jumat Tiap Jumat malam Ya Nah jadi Mus'ab bin Umair itu Wafatnya gimana Ya Jadi Mus'ab bin Umair itu Menemani Rasulullah Dalam perang Uhud Sebagai pemegang Benderanya Rasulullah Nah Jadi Saat itu kan memang Ketika perang Gitu kan Ada bendera yang harus Dipegang Untuk menyatakan bahwa Ini daerah siapa nih Ini daerah musuh Atau daerah kawan Gitu kan Daerah lawan Atau daerah kawan Maka penandanya adalah Bendera itu Nah Di perang Uhud Itu Mus'ab bin Umair Yang memegang Benderanya Rasulullah Gitu kan Kemudian Kisahnya itu Bapak Ibu Ya kisahnya itu Mus'ab bin Umair Itu wafat di perang Uhud Dibunuh oleh Ibnu Kumaya Ya Dibunuh oleh Ibnu Kumaya Jadi saat itu Ibnu Kumaya itu Dia mengira bahwa Mus'ab bin Umair Adalah Rasulullah Ya karena Rasulullah itu tampan Bapak Ibu Kalau Anda tahu ya Kisahnya Nabi Si Roh Nabawiyah Rasulullah itu sangat tampan Bapak Ibu Ya Rasulullah adalah Salah satu Nabi yang Sangat-sangat tampan Kemudian Melihat Mus'ab bin Umair Yang saat itu adalah Pemuda tertampan Di kota Mekah Jadi Ibnu Kumaya itu Menyangka bahwa Si Rasulullah ini Si Mus'ab bin Umair ini Adalah Rasulullah Karena memang Beda usianya juga Tidak terlalu jauh saat itu Ya jadi Saat itu Kan beda usianya Cuma 14 tahun Ya Beda usianya adalah 14 tahun Antara Rasulullah Dengan Dengan Mus'ab bin Umair Ya Kalau saya sih Kayak ginilah Bapak Ibu Kalau saya kan Kalau saya sama Pak Nas itu kan Beda usianya 17 tahun Ya kira-kira Antara saya Sama Pak Nas gitu lah Ngelihat saya gitu kan Orang yang gak kenal saya Ngelihat saya Pak Nas Oh ada Pak Nas tuh Ada Pak Nas tuh Nah sama gitu ya Mus'ab bin Umair Ketika memegang bendera Rasulullah Kemudian disangka oleh Ibnu Kumaya Ibnu Kumaya adalah lawan Ibnu Kumaya adalah lawan Saat itu Kemudian dia melihat bahwa Oh itu tuh Nabi Muhammad tuh gitu kan Akhirnya dipotong tangannya Jadi saat itu Si Ya ini ada botol Katakanlah ini bendera ya Ini bendera Rasulullah Saat itu dipegang Dengan tangan kanan Oleh Mus'ab bin Umair Kemudian tangan kanannya Itu ditebas Ya Ditebas sama Ibnu Kumaya Kemudian benderanya jatuh Ya Jadi tangannya terputus Bapak Ibu Tangan kanannya terputus Benderanya jatuh Kemudian ya Si Apa Mus'ab bin Umair ini Mengatakan bahwa Rasulullah Tidak lain adalah Seorang utusan Allah Yang akan membawa Gimana ya Bahasanya ya Pokoknya Saya gak ingat Redaksi katanya Pokoknya Mus'ab bin Umair itu Mengatakan bahwa Rasulullah Tidak lain adalah Utusan dari Allah Kurang lebih seperti itu Ya Maka Ya pokoknya Kayak gitu lah Kurang lebih gitu kan Jadi tangannya sudah Tangan kanan putus Kemudian benderanya jatuh Kemudian diambil Pake tangan kiri ya Diambil benderanya Pake tangan kiri Kemudian tangan kirinya Lagi ditebas Oleh si Ibnu Kumaya Ditebas Hilang gitu ya Jadi kedua tangannya Sudah ditebas Sama si Ibnu Kumaya Tidak ada lagi Kedua lengannya Mus'ab bin Umair Tapi Mus'ab bin Umair Saking berjuangnya Tidak goyah dengan Ibnu Kumaya Dan benderanya jatuh Ketika bendera jatuh Bapak Ibu Maka menandakan bahwa Perang itu kalah Ya Tim itu kalah Ketika bendera Apa Bendera Bendera perang itu jatuh Sehingga saat itu Dengan kedua Apa Sisa lengan yang masih ada Gitu ya Dengan sisa lengan yang masih ada Diambil pedangnya Gitu kan Diambil pedangnya Gitu kan Ya kayak gini kira-kira Gitu ya Kira-kira kayak gini nih Kan tangannya udah gak ada Gitu kan Udah kepotong do-donya Begini gitu kan Akhirnya dari belakang Itu ditombak Mus'ab bin Umair Ditombak Gitu kan Ditombak kemudian Wafatlah Mus'ab bin Umair Dan wafatnya dalam kondisi yang Bisa dibilang menyedihkan Dalam kondisi Yang berasal dari Pemuda yang tampan Kaya raya Disenggani dan dihormati Yang harum sepanjang hari Saat itu Mus'ab bin Umair Wafat dalam kondisi Badannya penuh lusuh Penuh luka Kemudian Rambutnya yang rapi Sekarang sudah kusut Ya Sudah tidak rapi lagi Dan Hadisnya adalah Jadi dikatakan bahwa Tak sehelai pun Kain kafan Jadi Kondisinya sangat Memprihatinkan Bapak Ibu Tak sehelai pun Kain untuk kafan Yang menutupi jasadnya Kecuali sehelai burda Sehelai burda Itu adalah Ya itu tadi Kain yang sangat kasar Yang penuh dengan tambalan Bukan kain kafan Yang berwarna putih Andai Ditaruh di atas kepalanya Maka terbuka Kedua kakinya Jadi Kainnya itu sangat kecil Bapak Ibu Ditutup kepalanya Kakinya terbuka Sebaliknya Bila ditutupkan kakinya Maka kepalanya terbuka Saking kecilnya itu kain Bahkan untuk mengkavani saja Dulu Penuh dengan kekayaan Dulu Penuh dengan kenikmatan Bajunya sangat bagus Ya Tapi kemudian Mus'ab bin Umair Berani meninggalkan itu semua Demi Allah Demi Rasulullah Bahkan sampai di akhir hayatnya saja Kain kafannya saja Tidak bisa menutupi Antara kepala Dan kedua kakinya Harus memilih Akhirnya Rasulullah katakan Tutuplah Bagian kepalanya Dan kakinya Tutupilah dengan rumput Jadi Kepalanya ditutupi dengan kain Dan sampai kepada Lutut gitu ya Sampai betis Kemudian kakinya Ditutupi Ditutupi dengan rumput Dan Mus'ab bin Umair Wafat setelah 32 bulan Hijrahnya Nabi Ke Madinah Dan saat itu Berusia 40 tahun Itulah kisah Heroik Dari seorang Mus'ab bin Umair Yang berjuang Yang berjuang Relah berkorban Demi Islam Demi tegaknya Islam Allahu Akbar Masya Allah Maka Apa sih hikmah Dari Mus'ab bin Umair ini Apa hikmah Dari kisah Mus'ab bin Umair ini Pertama Berani hijrah Berani hijrah Meninggalkan dunia Demi Allah Kita Bapak Ibu Banyak yang tidak berani Untuk berhijrah Tidak berani Untuk meninggalkan Apa yang memang Seharusnya ditinggalkan Meninggalkan Kenikmatan-kenikmatan dunia Yang untuk Memang seharusnya Ditujukan untuk Allah Mungkin bukan Anda Tapi ada banyak sekali Orang-orang Islam Saat ini Ya mungkin 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 karena Mendapatkan keislaman Default Mendapatkan keislaman Langsung dari orang tuanya Sehingga dia tidak Mengenal Islam secara utuh Sehingga Dia tidak berani Meninggalkan dunia Demi Allah Tentu saja Bukan meninggal dunia Tapi meninggalkan dunia Maksudnya meninggalkan dunia adalah Kalau Anda sudah paham Tentang ilmu magnet rezeki Bahwa yang mana itu dunia Dunia adalah apapun Yang tidak ditujukan untuk Allah Ketika kita memiliki kekayaan Tapi kekayaan itu Tidak menghantarkan kita kepada Allah Maka tinggalkan Ketika kita punya rumah Yang rumah itu tidak ditujukan untuk Allah Maka tinggalkan Ketika kita punya mobil Yang mobil itu tidak ditujukan untuk Allah Maka tinggalkan Ketika kita punya handphone Dan handphone ini tidak dipakai Untuk Allah Maka tinggalkan handphone itu Maka itulah yang dimaksud dengan Meninggalkan dunia Dan saat itu Mus'ab bin Umair berani Mengambil tanggung jawab itu Meninggalkan semua Yang tidak ditujukan untuk Allah Sehingga Saat itu Jubah yang paling mahalnya Berganti dengan kain kasar Kain wal kasar Yang itu ditujukan untuk Allah Hanya itu yang bisa ditujukan untuk Allah Dan berani hijrah Meninggalkan dunia Demi Allah Maka Bapak Ibu ya Coba sekarang kita pikirkan lagi Sudah seberapa Besar pengorbanan kita untuk Allah Sudah seberapa besar pengorbanan kita untuk Allah Sudah seberapa besar kita meninggalkan ya Apa yang Allah larang untuk mendekat kepada Allah Maka yuk kita Perbaiki itu semua Melihat kisahnya Mus'ab bin Umair Kemudian tidak terlena dengan nikmat dunia Tidak terlena dengan nikmat dunia Saat itu Yang bisa memberikan kenikmatan dunia Adalah agama nenek moyangnya Gitu kan Agama nenek moyangnya yang bisa memberikan Kenikmatan dunia Karena memang kebetulan orang tuanya Adalah penganut agama nenek moyang Gitu Pencah apa Penyembah berhala Dan memang saat itu ya Sebelum kenal Islam Mus'ab bin Umair juga seperti itu ya Pecandu minuman keras Pecandu homer Kemudian penyembah berhala Kemudian penggemar pesta Tapi ketika mengenal Islam Maka ditinggalkan Tidak terlena dengan nikmat dunia Dia melihat gitu ya Oh Islam seperti ini Oh Apa Agama nenek moyang saya seperti ini Yang mana yang dunia Dan yang mana di akhirat Ya Kemudian ketika melihat Oh Islam adalah Masa depan akhirat saya Maka saya memilih Islam Walaupun saat itu kondisinya Ketika masuk Islam Maka rela meninggalkan Kenikmatan dunia Ya Cuma Kalau saat ini mungkin berbeda Bapak Ibu ya Kalau sekarang mungkin berbeda Anda bisa mendapatkan kenikmatan dunia Asal tahu rahasianya Tapi Intinya adalah tidak terlena Ya Tidak terlena Ketika misalkan Anda dihadapkan dengan korupsi Wah Di agama saya Nggak mengajarkan korupsi Korupsi dosa Tapi ini harga Ini 2 miliar nih Ini uang 2 miliar Yang mana nih ya Akhirnya Begitu banyak orang yang terlena dengan nikmat dunia Dia tinggalkan agamanya Dia tinggalkan Maksudnya bukan keluar dari Islam Dia tidak keluar dari Islam Tapi meninggalkan Allah Ya Ada banyak sekali saat ini orang-orang Ya Ada banyak sekali saat ini orang-orang Yang memang tidak meninggalkan Islam Tapi meninggalkan ajaran Islam Ya Tidak meninggalkan Islam Tapi meninggalkan ajaran-ajaran Islam Ya Ya Islam Tapi tidak sholat Islam Tapi kemudian maksiat Islam Tapi korupsi Islam Tapi zolim Islam Tapi berkhianat Islam Tapi makan harta orang lain Ya Jadi Maka Yuk jangan terlena Dengan nikmat dunia Kemudian ya Akidah nomor pertama Bapak ibu Ya jadi ya sudah lah Ya Ini Apa Yang lain itu Nomor sekian lah Ya Yang lain itu nomor sekian Yang paling utama adalah akidah Ketika kita Mendekat kepada Allah Ketika Allah yang kita tuju Maka itulah yang nomor pertama Udah gak usah lagi cari yang lain Ketika Allah yang kita kejar Ya Ketika Allah yang kita kejar Maka Allah akan mendekati kepada kita Ketika kita Apa Kita mendekat Satu langkah kepada Allah Maka Allah akan lebih dekat kepada kita Beribu-ribu langkah Ya Maka Gak usah khawatir dengan dunia Bapak ibu Ya Tapi khawatirlah ketika Anda Jauh dari Allah Jangan khawatir dengan Kenikmatan dunia Ya Jangan khawatir dengan Kenikmatan dunia Tapi khawatirlah ketika Anda Jauh dari Allah Ketika Anda jauh dari Allah Maka kenikmatan dunia pun Akan makin menjauh Daripada Anda Kemudian menjadi cerdas Ya Sehingga bisa mengajak orang lain Dalam kebaikan Banyak orang yang ikut Magnet Rezeki Banyak orang yang ikut Belajar untuk kebaikan gitu ya Kemudian Fokusnya adalah Untuk mengubah orang lain Kita gak bisa ngubah orang lain Bapak ibu Kita gak bisa ngubah orang lain Yang bisa kita lakukan adalah Mengajak orang lain Tapi tentu saja Anda gak bisa mengajak orang lain Kalau Anda saja Tidak memiliki kecerdasan Untuk mengajak orang lain Maka untuk itulah Trainer Magnet Rezeki Dibina sama Pak Nas Ya kan Trainer Magnet Rezeki kami Dibina betul-betul Dibina sama Pak Nas Untuk memiliki kemampuan Gitu Untuk memiliki kemampuan Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk Mengajak orang lain Beda gitu kan Ketika Yang gak punya kemampuan Dengan yang punya kemampuan Maka Caranya pun berbeda Gitu kan Tingkat keberhasilannya Tingkat keberhasilannya pun berbeda Tapi Ini ada tingkatan Tingkatan yang pertama adalah Niat dulu Intinya Niat dulu bahwa Anda Ingin mengajak orang lain Ya kan Kemudian yang kedua Tingkatan yang kedua adalah Setelah niat Intinya Ngomong aja dulu Gitu kan Ya sampaikanlah Walaupun satu ayat Kan gitu Ya kan Sampaikanlah walaupun satu ayat Walaupun Anda gak paham Tentang ilmu mengajak orang lain Itu gimana Gitu kan Walaupun Anda gak paham Mengajak orang lain itu Ilmunya gimana sih Cara ngomongnya seperti apa sih Supaya saya bisa menjadi Mus'ab bin Umair Itu seperti apa sih Gitu kan Tapi Intinya ngomong aja dulu Gitu kan Setelah Anda berani ngomong Intinya berani ngomong dulu Perkara orang lain itu Mau ngikutin Anda atau enggak Itu urusan belakangan lah Intinya Anda udah ngajak Karena memang Tugas kita untuk Bukan untuk ngubah orang lain Ya Tugas kita bukan untuk Ngubah orang lain Tapi tugas kita adalah Mengubah diri sendiri Dan mengajak orang lain Dalam kebaikan Yang seperti Kita lakukan Ya Jadi Setelah kita sudah berusaha Untuk mengajak Kemudian Pelajari ilmu Mengajak orang lain Gitu ya Pelajari ilmu Mengajak orang lain Sehingga Anda pun lebih mudah Mengajak orang lain Untuk masuk Hijrah bersama Anda Kan ada banyak sekali yang Pak Fikri Saya pengen hijrah Bersama suami saya Pak Fikri Saya pengen hijrah Bersama istri saya Pak Fikri Saya ingin hijrah Bersama anak saya Tapi mereka Tidak mau mengikuti Tidak mau mengikuti Kepada saya It's okay It's okay Itu tidak apa-apa Ya Itu tidak apa-apa Ya intinya Anda mengajak saja dulu Tapi ketika Keberhasilan Anda Mengundang orang lain Keberhasilan Anda Mengajak orang lain Adalah tergantung Dengan keterampilan Anda Mengajak Maka Jangan hanya sampai kepada Anda memperbaiki diri Anda Secara pribadi Tapi Perbaikilah Keterampilan Anda Dalam mengajak orang lain Ketika Anda Keterampilan Anda Untuk mengajak kepada orang lain Lebih baik Maka mereka pun Akan lebih datang kepada Anda Lebih mudah Anda ajak Perkara Perkara dengan Siapa yang memberikan hidayah Allah yang memberikan hidayah Bukan Anda Ya Tapi Anda adalah perantara Ya Tapi Bapak Ibu Ya Ada janjinya Ada janjinya Allah Gitu kan Ada janjinya Allah Yang disampaikan oleh Rasulullah Barangsi Hidayah orang lain Yang Diturunkannya hidayah orang lain Melalui perantaraan kita Diturunkannya hidayah Allah Kepada orang lain Melalui perantara kita Maka itu lebih mulia Dari dunia Dan seisinya Sebenarnya saat itu Apa Bahasanya bukan dunia dan seisinya Tapi adalah Lebih mulia Daripada Unta merah Tapi Kenapa Unta merah saat itu Dipakai kalimatnya Karena saat itu Unta merah adalah Harta yang paling berharga di dunia Ya Jadi Unta merah Adalah harta yang paling berharga Di seluruh dunia Jadi Kalau misalnya orang udah berbicara tentang Harta apa yang paling berharga saat itu Bukan keluarga Harta yang paling berharga Adalah Keluarga Itu keluarga cemara Tapi kalau Zaman dulu Gitu ya Harta yang paling berharga Adalah Unta merah Gitu ya Jadi dulu itu Harta yang paling berharga adalah Unta merah Gitu Nah Jadi dulu itu Kalau orang punya Unta merah itu Lebih mulia Lebih Lebih Daripada dunia dan seisinya Seolah-olah Seolah-olah Itu sudah memiliki dunia dan seisinya Ya Jadi maknanya adalah Ketika kita mengajak orang lain Dan orang lain itu Kita menjadi sebab Kita menjadi sebab Diturunkan hidayah Allah kepada mereka Maka kita akan mendapatkan kemuliaan Lebih mulia daripada dunia dan seisinya Jadi Yuk Bapak Ibu Kita menjadi cerdas Kita menjadi cerdas Untuk bisa mengajak orang lain Tapi Fokusnya adalah Memperbaiki diri sendiri Pertama niat Yang kedua Memperbaiki diri sendiri Yang ketiga Miliki keterampilan Untuk mengajak orang lain Ingat Bukan mengubah orang lain Tapi mengajak orang lain Itu dia Ya Kemudian berjuang bersama Rasulullah Hingga sampai akhir hayatnya Jadi Musa bin Umair Berjuang bersama Rasulullah Meninggalkan keluarganya Meninggalkan kenikmatan dunia Menjual dunia Untuk membeli akhirat Dan berjuang bersama Rasulullah Nah sekarang Apa perjuangan kita bersama Rasulullah Ya Mungkin sekarang Rasulullah Udah gak ada Gitu kan Jadi Sekarang Rasulullah Udah gak ada Tapi ada tangan-tangannya Ada penerusnya Siapa penerusnya Adalah para ulama Ya Para alim ulama Maka kita berpegang teguh Terhadap alim ulama itu Ya Jangan sampai bercerai-berai Dan kita berjuang bersama mereka Berjuang bersama para ulama Berjuang bersama orang-orang Yang paham tentang agama Untuk menegakkan Islam Sampai akhir hayat kita Ya Jangan sampai kemudian Bapak Ibu Percuma Ya Percuma Kita sepanjang hidup kita Ya Sepanjang hidup kita Itu Islamnya kuat Ya Sepanjang hidup kita Itu beriman Tapi mati dalam kondisi kafir Ya Mati dalam kondisi Bermaksiat Ketimbang Sepanjang hidup kita Bermaksiat Tapi mati Dalam kondisi beriman Maka Yang lebih baik adalah Sepanjang hidup beriman Dan mati Dalam kondisi beriman Sekarang Sepilihan saya kepada Anda Anda Mau menjadi orang yang pertama Kedua Atau ketiga Ya Yang pertama Adalah orang yang Sepanjang hidupnya beriman Tapi mati dalam kondisi kafir Itu yang pertama Yang kedua Sepanjang hidupnya Dalam kondisi kafir Tapi mati dalam kondisi beriman Tapi yang ketiga Yang ketiga Ya Hidup Sepanjang hidupnya Dalam kondisi beriman Dan mati Dalam kondisi beriman Anda pilih yang mana Yang pertama Kedua atau ketiga Tulis di kolom komen Ya Siap Menjadi nomor berapa Ya Anda mau menjadi pribadi Yang nomor berapa Satu Dua Atau tiga Tuliskan di kolom komentar Oke Bapak Ibu Ya terima kasih banyak Ya Alhamdulillah Ya Kita sudah selesai Untuk Sebenarnya saya gak mau terlalu panjang juga Ya karena saya Kita mau lihat dulu nih Gitu kan Ini kan episode pertama ya Ini kan episode pertama Saya pengen lihat dulu Antusiasmenya orang bagaimana Ya Antusiasma Anda Untuk belajar bersama saya Bagaimana Untuk mempelajari Kisah-kisah Dan mengambil hikmahnya Gitu ya Maka itu tadi ya Hikmahnya Anda catat Bapak Ibu ya Anda catat hikmah Yang kita pelajari pada malam hari ini Ya Apa sih tadi hikmahnya yang pertama Apa Kita ulangi ya Apa hikmahnya ya Hikmahnya adalah itu tadi Tidak terlena dengan hikmat dunia Kemudian berani hijrah Meninggalkan dunia demi Allah Kemudian akidah nomor pertama Menjadi cerdas Sehingga bisa mengajak orang lain Kedalam kebaikan Dan berjuang bersama Rasulullah Hingga akhir hayat Ya Oke Bapak Ibu Nah ini udah banyak yang muncul nih ya Udah banyak yang Mengatakan ya Siap menjadi Nah ini ya Puan Nuria Idris Menjadi ketiga Derina Derina Karining Kariningsi Pilih yang ketiga Eko Saputra Ketiga Rosasni Enmuhajir Ketiga Melinda Ketiga Ewan Ketiga Wah Masya Allah ya Rimah Fatima Ketiga Harsi Ketiga Cik Gumar Lina Ketiga ya Kemudian Kartini HPHin Konsol Yang ketiga Wah Masya Allah Nurwana Ketiga Sriwinanti Ketiga Arianto Ketiga Kasti Siap menjadi nomor tiga Uhti Sunarti Ketiga Dalila Pribadi yang Allah Ridul Ketiga Eni Rohani Ketiga Sepanjang hidupnya Dalam kondisi beriman Dan meninggal Dalam keadaan beriman Kiki Fadila Ketiga SR Diana Ketiga Wah Alhamdulillah Semuanya ketiga ya Alhamdulillah Saya doakan Anda semua Bapak Ibu Menjadi Pribadi yang Beriman Sepanjang hayatnya Pribadi yang beriman Sepanjang hayatnya Dalam Dan dimatikan Tetap dalam kondisi Beriman kepada Allah Oke Bapak Ibu Untuk Malam hari ini Sekian saja Kalau di pemberitahuannya Saya tulis Sebenarnya sampai Setengah sembilan Sebenarnya sampai Setengah sembilan Cuma Saya cuma pengen Ngasih tau Saya pengen Lihat dulu nih Saya bisa gak 30 menit doang Soalnya Saya mikir gitu kan Kalau kisah dan hikmah Ini kan pertemuan pertama Saya gak ngambil Kalau Kajian yang biasa Saya ngambil dari Jurus magnet rezeki Tapi kalau misalkan Kisah dan hikmah ini Saya pelajari kisah Kemudian saya angkat Menjadi hikmah Jadi Berbasis storytellingnya saya Berbasis storytellingnya saya Dan mengambil kesimpulan Dari kisah-kisahnya Nah Jadi Gimana nih Anda yang sudah biasa Ngikut Yang pada malah-mari ini Ngikutin acara ini Apa pendapat Anda? Gimana? Kira-kira layak gak Untuk diadakan episode kedua Di Jumat ke depan? Coba ya Bapak Ibu Coba tulis di komen Kira-kira bagaimana Bagaimana acara pada malam hari ini Luar biasa atau Biasa aja Dan kira-kira Apa? Kira-kira tuh Layak gak untuk kita Adakan di episode kedua Di pekan depan Coba tuliskan di kolom komen Jadi saya kemarin tuh Sampai Sampai bikin ini Bapak Ibu Saya sampai bikin Mana nih? Bentar Kalau mungkin Anda Mungkin ada yang sudah lihat Atau ada yang belum lihat Gitu ya Saya bikin poster gini Ya Nah mana nih? Ya Ini Jadi Kisah dan Hikmah By Fikri Hamdi A new FB live program Kisah dan Hikmah Live Live Setiap Jumat malam Live setiap Jumat malam Pukul 20 sampai 20.30 Wita Di akun Facebook saya Ya Di akun Facebook saya Temanya adalah Mengambil sebuah Hikmah Dan pelajaran Dari sebuah perjalanan kisah Gitu Dan disini Saya kasih disini ya Disitu yang ada padinya Gitu ya Itu khas kayak Apa? Khas yang kayak Di Saya bikin poster ini Ya Saya bikin poster ini Terinspirasi dengan Poster-poster film Bapak Ibu ya Jadi Poster film gitu kan Kemudian Coba deh bikin poster Seperti poster film Jadi ada itu yang kayak Padinya gitu kan The best story And the best lesson Jadi Maknanya adalah Saya ingin mengambil Saya ingin menceritakan Kisah terbaik Ya Dalam kisah dan hikmah ini Saya ingin menceritakan Kisah terbaik ya The best story Dan the best lesson Ya Jadi Mengambil Kisah terbaik Dan Pelajaran Mengambil pelajaran terbaik Jadi itu tagline-nya ya The best story The best lesson Mengambil sebuah hikmah Dan pelajaran Dari sebuah Perjalanan kisah Gitu Bapak Ibu ya Terima kasih ya Yang sudah Yang sudah mengapresiasi Acara ini Wah layak banget Luar biasa ya Mana nih Bentar Bagus sekali ya Sangat layak dok Siap belajar lagi ya Kemudian Ya layak banget Alhamdulillah ya Jadi Pak Fikri Kenapa ini gak di Akun Apa Kenapa gak di grup Gak di grup Apa Gak di grup Korwil Di grup kajian online Gitu kan Kok di akun saya Gitu Di akun facebook saya Ya Karena ini bukan Apa ya Saya bikin konten Ya memang saya Saya adalah konten creator Bapak Ibu ya Jadi saya di youtube Bikin konten juga ya Makanya kalau misalnya Anda melihat ini ya Kalau Anda melihat ini Di situ ya Lebih dekat kepada saya Di facebook saya bikin konten juga ya Biasanya konten-konten tulisan gitu kan Tulisan magnet rezeki Atau apapun itu Tentang kesehatan Kemudian di instagram saya Saya juga bikin konten Ya Saya bikin konten tentang Positive mindset Dan kesehatan mental Kemudian di youtube Juga saya bikin Konten-konten video Kemudian saat ini Juga ada podcast Bapak Ibu Sebentar ya Saya tambahin dulu nih Sebentar Ada saya yang mau tambahin dulu Saya juga punya podcast sekarang Ya walaupun masih Ongoing Untuk nambah episode Sebentar Ya Saya singkirin dulu ini Saya ketik dulu ya Podcast Eh Spotify deh Spotify Eh Bentar Bentar Bapak Ibu ya Sambil saya ketik ya Spotify Menjadi berbeda Eh Oh gini Sebentar Menjadi Berbeda Oke Nah ini Saya Sekarang Ada 4 Platform saya Untuk berkarya Yang pertama facebook Ya di Fikri Hamdi Kemudian instagram Fikri Hamdi 2 Kemudian youtube Dr. Fikri Dan Spotify Menjadi berbeda Jadi Spotify itu Ya kalau di youtube kan Video gitu kan Video dan ada audionya Video dan ada suaranya Kalau di spotify Di podcast ya Itu hanya Suara saja Jadi anda bisa Dengarkan sambil naik mobil Gitu kan Anda bisa dengarkan sambil naik mobil Sambil masak Sambil ngapain gitu kan Kan kalau youtube Anda harus liatin terus gitu kan Anda harus liatin handphone terus Kalau youtube Nah kalau spotify Ya di podcast Anda gak mesti Ya Anda gak mesti Untuk Bisa liat hp anda Tinggal dengarkan Kayak dengarkan musik aja gitu Spotify Jadi berbeda Jadi ada 2 audio saya Ada 2 podcast 2 episode podcast saya Yang sudah tayang disana Silahkan anda dengarkan ya Yang pertama adalah Menjadi Kenapa menjadi berbeda Kemudian yang kedua adalah Memaafkan orang lain Kenapa saya bilang menjadi berbeda Karena ya Ya nanti anda dengarkan aja Di podcast saya ya Nanti linknya ada kok di Apa Linknya ada di Di postingan saya sebelumnya ya Link untuk masuk ke spotify Itu ada di Apa Ada di Postingan saya sebelumnya Atau mungkin anda Ada yang punya Apple podcast Silahkan anda dengarkan Di Apple podcast Rezeki banget Malam ini bisa ikut belajar Alhamdulillah Kemudian Kemudian ini Ibu Nurwana Luar biasa dok Ditunggu episode selanjutnya Alhamdulillah Terima kasih ya Kalau misalkan Akhirnya suka Keren backgroundnya Ini Ibu Dalila Keren backgroundnya Lanjut Persiapannya sangat mantang Dan profesional Sebenernya Itu pun Apa Sebenernya itu Tadi persiapannya dari sore Bapak Ibu Soalnya Agenda saya cukup padat Jadi tadi baru sore Itu tadi Jam setengah 8 Udah kejar-kejaran Bikin apa Pasang lighting Pasang green screen Gitu kan Pasang Dan macam-macam ya Insya Allah mudah-mudahan Makanya tadi tuh Tadi tuh agak delay Agak tidak tepat waktu Sekitar 10 menit Untuk mulai Cuma gini Cuma Apa Apa ya Kalau disini Kita gak ada sesi tanya jawab Karena kan Apa yang mau ditanya jawab Apa yang mau ditanya jawab Cuma gini aja Yang penting Anda bisa mengambil Hikmah dari kisah-kisah Yang dibacakan Yang belum subscribe Dan baru saja menemukan channel ini Silahkan subscribe Insya Allah Anda akan mendapatkan Materi-materi yang terbaik Dari channel ini Insya Allah Anda adalah Makhluk yang ajaib Tinggal kita sempurnakan Faktor-faktornya Dan insya Allah Dalam video-video berikutnya Kita akan lanjutkan materi ini Sampai Anda menemukan Potensi terbesar Diri Anda Dan menjadi makhluk ajaib Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala Inginkan untuk Anda Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh